Aturan perjalanan menggunakan transportasi udara selama pemberlakuan PKM level 2 di Jawa Bali kembali berubah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, mengungkapkan tes PCR tidak lagi menjadi syarat wajib bagi penumpang pesawat terbang untuk wilayah Jawa Bali. Masyarakat yang berpergian via jalur udara cukup melakukan tes antigen COVID-19. Muhajir Effendi memastikan ketentuan ini berdasarkan usulan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Muhajir meminta meski angka kasus COVID-19 mengalami penurunan, masyarakat diminta tetap mematuhi protokol kesehatan dalam segala aktivitas. Untuk perjalanan akan ada perubahan, yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali, perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR, tetapi cukup menggunakan tes antigen. Sama dengan yang sudah diperlakukan untuk wilayah luar Jawa non-Bali. Sesuai dengan pusulan dari Bapak Mendagri. Oke, peraturannya berubah lagi nih Mangi nih. Kemarin sudah diminta untuk melampirkan hasil tes PCR, sekarang dibolehkan hanya tes antigen saja. Kita sih senang gitu ya, tapi kadang-kadang kita lihat dalam waktu yang dekatan itu bisa berubah dengan cepat aturannya. Meskipun ya akhirnya sih kita sebagai mungkin yang nanti akan traveling gitu ya, akan naik pesawat. Ya senang-senang aja sih karena biayanya lebih murah ya Mangi ya. Jadi kelihatannya kayak nggak konsisten nih, ini harus PCR atau harus antigen gitu ya. Aturannya ini berubah dalam waktu yang cukup cepat ya Fajar ya. Tapi mungkin perubahan ini juga membawa dampak yang baik sih sepertinya untuk sektor transportasi terutama pesawat gitu ya. Karena mungkin akan meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi udara. Tapi lagi-lagi satu hal yang perlu diperhatikan dan pemerintah juga harus fokus ini bagaimana mengontrol masyarakat yang berpergian menggunakan pesawat udara. Ini harus selalu taat protokol kesehatan gitu ya. Mungkin dengan harga tes antigen yang cukup murah dibandingkan PCR, minat masyarakat kan naik lagi dong untuk traveling, untuk jalan-jalan. Nah ini gimana caranya mengontrol mobilitasnya, kemudian juga gimana caranya harus protokol kesehatannya ini diterapkan dimanapun dan juga kapanpun. Oke berarti kita makin siap nih untuk liburan Mangi ya. Oke kapan kita beli tiket Fajar? Nanti kita lihat langsung ada promo apa. Oke promo lagi ya. Promo lagi, nanti minusnya nambah lagi matanya. Terima kasih telah menonton!